Apa itu belum dokumenter? Belum dokumenter, karena ternyata kita harus ngomongnya santai aja ya Santai aja, relax, gak usah tegang Karena kuliah disini ini lebih nyaman daripada di bangku-bangku sekolah Oke, research untuk skering Kalau research sudah kita bahas ya, research ya Research itu sebenarnya ada dua UI itu udah Ya, efficiency shooting Oke, directors Oke, sekarang kita mau berbicara mengenai ini Apa unsur dalam film dokumenter yang paling terpenting? Artinya begini Yang pertama adalah kegigihan Ketelitian Terus anda mengantisipasi Anda harus bisa membaca situasi Antisipasi Kalau bisa anda bisa menebak apa yang akan terjadi Itu jauh lebih keren lagi sebenarnya Terus abis itu faktor keberuntungan Faktor keberuntungan Itulah film dokumenter Kalau untuk jadi sutradara film dokumenter Sutradara film dokumenter itu harus punya muka 100 gitu loh Muka 100 gitu loh Kalau anda menemukan cerita modelnya itu Dua sisi Dua sisi Sisi A dan sisi B Tergantung anda mau membuat ceritanya seperti apa gitu loh Ada yang mau cross check Cross check itu artinya Anda mau mencoba sisi A Cross check Oke Abis itu sisi B anda cross check Tetapi Anda inginnya Kedua belah pihak ini Tidak mengetahui anda telah prospek ke sana Cross check di sana Jadi anda cross check di grup A Ini ini tergantung juga Cerita apa yang anda inginkan gitu loh Kalau anda ingin si A ini kesel sama yang B Anda harus mengetahui apa Permasalahannya gitu loh Apa permasalahannya Apa masalah A dan B ini Untuk anda cross check di sisi A Oke Jadi anda tahu masalahnya apa Anda harus ingin tahu Apa yang akan mereka lakukan Apa yang anda mereka lakukan Oke lah Taruh lah Mereka ingin melakukannya itu ada banyak tahap Kalau dia gak setuju Kita akan keroyok Kalau dia setuju Kita akan damai Kalau Kroyok kita akan Apa namanya itu Musyawarah Dan mufakat gitu kan Ini banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu loh Nah ini yang lebih repot lagi di dalam film dokumenter gitu loh Oke Kalau anda mengadakan riset seperti ini Ketika anda risetnya sudah selesai Peristiwanya juga sudah selesai gitu loh Peristiwanya juga sudah selesai gitu loh Ketika anda tahu Wah endingnya ternyatanya mereka berdamai Bermusyawarah Terus anda tulis Untuk riset Akhirnya mereka bermusyawarah Nah terus ketika anda mau syuting itu Hasil berdasarkan riset itu Apa yang anda harus syuting lagi gitu loh Mereka sudah berdamai Sudah selesai Mau tidak mau Anda merekayasa Seolah-olah peristiwa itu Masih belum terjadi Padahal sudah terjadi Karena di riset anda Bahkan yang Kayak begini Kadang-kadang risetnya Lebih bagus Daripada Hasil filmnya nanti gitu loh Nah Di dalam film dokumenter Ini banyak Aspek Dan anda bisa memulai Dari mana gitu loh Sebenarnya Dalam film dokumenter ini Yang paling mencolok Dari film fiksi adalah Anda tidak tahu Mana awal Mana akhir Gitu loh Ini bisa nanti Di set up Maksudnya Pemikiran kita Set up Anda bisa saja Menemukan sebuah peristiwa Yang tengah terjadi Ya Yang tengah terjadi Atau Anda bisa menemukan Peristiwa yang Sudah terjadi Nah Kalau peristiwa Yang belum terjadi Itu hoki berarti Contoh Anda masuk ke sebuah kampung Kampung yang damai Saat anda Mau masuk ke Kampung yang damai Ini Konsep film Anda adalah Kampung yang damai Gitu loh Saya mau bikin film Kampung yang damai Ini ada Kampung yang damai Ini satu Kita masuk ke sana Shooting Tiba-tiba 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 Kampung ini Diserang Sama kampung yang lain Karena ada masalah Yang lalu-lalu Belum terselesaikan Jadi sehingga Puncaknya itu Ada di Saat itu Gitu loh Ternyata Kampung ini Semakin anda Masuk Kok semakin Diserang Dan akhirnya Balas-membalas Akhirnya Kerisu Dan segala Macemnya Nah Kalau anda Masih bertahan Dengan konsep Kampung yang damai Ya anda Akan keluar Dari kampung itu Gitu kan Wah ini Ide-nya Gak cocok Sudah keluar Dari kampung ini Tetapi Ketika anda Memutar Balikan Oke Konsep Kampung damai Ternyata Gak penting Sekarang adalah Pembalasan Ternyata Kampung ini Dulunya Memiliki Sebuah Konflik Berkepanjangan Dari nenekmu Yang mereka Yang turun Temurun Diajarin Bagaimana Cara Membenci Satu Dan yang Lainnya Gitu kan Nah Artinya Ketika anda Mau syuting Kampung yang damai Ini Anda hoki Keberuntungan Berpihak Kepada anda Sehingga Anda mendapatkan Peristiwa itu Utuh Gitu loh Dari awal Start Sampai Akhir Akhir Film Nah Ini yang Paling banyak Terjadi Ketika Amunisi Kita kurang Gitu loh Ternyata Semakin Seru Kan Mau gak Mau Cutra darahnya Pengen Ngotot Kita harus Bertahan Disini Satu Bulan Kita akan Ikutin Peristiwa ini Sampai Selesai Gitu loh Tetapi Amunisi Menipis Gitu loh Nah Partner yang Paling Bagus Saat itu Adalah Ketika Sutradara Ada di Lokasi Itu Dan Meminta Untuk Bertahan Satu Bulan Sang Produser Yang Ada Di Kota Atau Di Kantor Itu Harus Lebih Giat Mencari Uang Gitu Tetapi Di Kenyataannya Produser Bilang Stop Kita gak Punya Uang Gitu Kan Kamu Harus Balik Semuanya Gila Ini Peristiwa Lagi Seru Kenapa Harus Balik Gitu loh Gitu loh Kadang Kadang Ada Produser Yang Enggak Harus Balik Semuanya Harus Balik Harus Balik Gitu Tetapi Kalau Produser Yang Punya Kenekatan Kenekatan Dan Dia Punya Feeling Ini Akan Jadi Film Bagus Dia Bisa Jual Mobilnya Dulu Gitu loh Tetapi Hal ini Udah Jarang Terjadi Di Produser Produser Maunya Duit Datang Gua Manage Gua Manage Kalau Duitnya Sudah Habis Kru Balik Sudah Gitu Gua Gak Mau Tahu Mau Sudadaranya Ngotot Atau Apa Balik Gitu Nah Ini Yang Sering Terjadi Cekcok Gitu Antara Produser Dan Sudadara Gitu Tetapi Saya ulangkan Lagi Ketika Sudadara Punya Potensi Ini Serumen Gitu Dan Direktur Lagi Bersemangat Gitu Dan Cari Duit Untuk Dua Hari Itu Sangat Susah Tapi Inilah Problem Problem Produser Produser Harus Punya Problem Produser Kadang-kadang Sekarang Ini Produser Kayak Gak Punya Problem Gitu Kadang-kadang Sutradara Itu Yang Mencari Uang Karena Dia Menjual Visi Dan Misinya Untuk Membuat Problem Ini Produser Cuman Menemani Ngomporin Dikit Ketika Duit Udah Jatuh Turun Dia Memanage Berapa Kru Segala Macemnya Kalau Duitnya Abis Pulang Udah Selesai Tidur Saya Jarang Melihat Ada Produser Yang Fight Gitu Fight Gitu Fight Atas Sesuatu Saya Belajar Dari Leonard Itu Dia Fight Gitu Dia Bertahan Sampai Empat Tahun Gitu Kamu Bisa Bayangin Produser Yang Di Belanda Seperti Apa Ngamuk Ngamuk Tetapi Terjadi Juga Suting Empat Tahun Gitu Untuk Satu Film Janda Asyad Film Tanda Asyad Gitu Saya Masih Percaya Kegigihan Jeri Payah Kengototan Anda Sampai Dapat Itu Akan Terbayar Dengan Hasil Yang Bagus Dan Film Yang Bagus Gitu Asal Semuanya Harus Bekerja Dengan Yang Sama Juga Gitu Jangan Direkturnya Gila Sendirian Gitu Itu Yang Paling Kasian Kebanyakan Sekarang Saya Melihatnya Direkturnya Itu Gila Sendiri Gitu Sebenarnya Produser Itu Harus Men Support Gitu Dia Harus Menjadi Kaki Tangannya Direktur Gitu Sebenarnya Dari Segi Ekonomi Dari Segi Finansial Dari Segi Supporting Kalau Dia Gak Bisa Bayar Krunya Dia Akan Bilang Sama Krunya Oke Lalu Masuk Sekarang Nanti Lalu Ada Duit Gue Bayar Lu Oke Lu Masuk Sekarang Itu Baru Produser Namanya Dia Harus Puter Otaknya Memang Duit Gak Ada Sekarang Mempertaruhkan Kretibilitasnya Untuk Mau Ikutan Bekerja Gitu Karena Yang Dibutuhkan Itu Link Pertemanan Dan Koneksi Sebenarnya Banyak Orang Yang Bahkan Rental Alat Juga Saking Udah Kenalnya Ya Lu Pakai Ajalah Dulu Gitu Kan Sebenarnya Peralatan Dan Segala Macem Itu Bisa Disesuaikan Sebenarnya Gitu Kalau Kita Nggak Mampu Pakai Kamera Yang Bagus Yang Kecil Bagus Juga Banyak Gitu Karena Ini Urgen Gitu Gitu Kalau Kita Mau Menuruti Hawa Napsu Kita Harus Pakai Kamera Tipe A Tipe B Tipe C Lampunya A B C D Nggak Kelar Kecuali Kalau Duitnya Jatuh Beluan Taruh Lah Kayak Net Jio Sudah Selesai Mari Kita Bikin Itu Enak Yang Paling Susah Adalah Menggali Cerita Dari Sini Untuk Mengangkat Cerita Itu Tapi Kalau Industri Dia Maunya Gini Eh Kamu Tolong Suting Gunung Merapi Ini Duitnya Konsepnya Seperti Ini Mau Gue Begini Ini Hose Selesai Tapi Anda Akan Menjadi Pesuruhnya Mereka Masuk Ke Hutan Kalimantan Oke Oke Ini Hose Dia Adalah Pahlawan Lingkungan Padahal Di Lokasi Pahlawan Lingkungan Adalah Orang Dayak Tetapi Itu Akan Tersisih Jadi Hose Ini Seolah Pahlawan Lingkungan Walaupun Menurut Anda Ini Tidak Cocok Dengan Kenyataannya Tapi Kalau Industri Maunya Begitu Ya Sudah Begitu Anda Dibayar Alat Disupport Kru Disupport Total Dan Harganya Gila-gilaan Mau Nggak Mau Yaudah Telan Saja Ambil Duit Selesai Itu Hampir Sama Kita Menggarap Film Fiksi Juga Walaupun Produser Maunya Tempe Kita Mau Bikin Bolu Ya Ngapain Juga Bikin Bolu Produser Maunya Tempe Ya Kita Bikin Tempe Cuman Tempenya Agak Enak Gitu Dikit Jangan Kasih Banyak Banyak Karena Percuma Dia Nggak 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 Apalagi Yang Banyak Banyak Itu Yang Anda Pingin Banyak Banyak Itu Harus Nambah Kos Dia Nggak Mau Pasti Justru Pihak Production Yang Mementahkan Segala Konsep Director Sudahlah Begini Sajalah Ngapain Gitu-gitu Ini bukan Film buat Festival Ini bukan Film buat Apa-apa Ini cuman Buat Penonton Aja Kadang 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 Seperti Itu Nah Sekarang Posisinya Adalah Director Itu Harus Tahu Dia Bermain Dimana Saat Ini Ketika Dia Bermain Dengan Industri Mindset Semua Jiwa Raga Dan Segala Macemnya Dia Harus Menjadi Orang Industri Oke Gue Industri Sekarang Director Industri Lu Mau Apa Gue Bikinin Semuanya Tenang Aja Tentu Dengan Poles Poles Skill Direkturnya Tetapi Kalau Ada Yang Setengah Industri Setengah Enggak Oke Menset Juga Bahkan Ada Yang Duitnya Enggak Ada Tapi Kemauannya Besar Nah Ini Yang Paling Repot Lagi Lagi Ketemu Lagi Yang Modal Kayak Gini Ini Yang Paling Repot Kapan Kayanya Kita Kan Tengah 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 Terima kasih.